Halo semuanya selamat datang di channel rumah unik Epi Nidithos Nah di video kali ini saya udah ada 2 oil lagi Ini adalah oil aromaterapi untuk kesehatan Nah yang mau tau review saya ketika menggunakan 2 oil ini Atau kalian yang lagi ada rencana beli Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya untuk kalian Oke ditonton sampai habis ya Oke sebelumnya kita mau lihat dulu ya 2 spesifikasi dari oil ini seperti apa Oke langsung ditonton dulu ya Nah ini dia penampakan oilnya Mereknya adalah Darjeeling Saya beli ada 2 tipe Yang pertama adalah wintergreen Kemudian yang satunya lagi adalah eucalyptus globulus Oke kita coba lihat yang dulu wintergreen Pada saat beli ini sudah kelihatan ya Tanggal expirnya masih lama November 2022 Dan ukuran di dalamnya itu sebanyak 30 ml Nah fungsi wintergreen ini Harganya juga kemarin saya beli sekitar ini Nah ini kalau kalian ada yang minat Linknya saya sertakan di deskripsi ya Nah di tiap botol ini udah ada penjelasan cara penggunaannya Jadi buat kalian sudah biasa pakai diffuser Ini pasti udah biasa kok pakai Ini satunya sama Di bagian sini juga adalah cara penggunaannya Fungsinya ini Kemudian minyak yang ini Kalau kalian ada minat linknya saya sertakan di deskripsi Nah ini cara pakainya Jadi kalau kita mau buka Di sini udah ada kayak pencetan ya Ini kayak sedotan Ini kita tekan Di sini udah kelihatan Ada tulisan open dan close-nya Oke sekarang kita langsung coba buka Bukanya gampang Jadi kita tinggal tekan Kemudian kita putar ke belakang Oke Nih jadi udah ada sedotan seperti ini Jadi kita tinggal pencet Kemudian kita tinggal semprotkan Untuk dicampurkan di alat diffusernya Nah tapi yang satunya Saya beli yang wintergreen ini Kayaknya agak zonk Jadinya saya udah coba tekan Dan kemudian saya putar untuk buka Dia nyangkut Sampai saya coba beberapa kali Menggunakan gunti Menggunakan obeng Gak bisa Sampai saya sudah mentok pun Ini saya bolongin Jadi saya bolongin Saya pakainya Ini saya tutup Kemudian saya pencet Airnya udah masuk di sini Kemudian saya balik Saya pencet lagi Jadi keluarnya agak banyak Ya jadi ada dua ya Nah itu dia Dua spesifikasi dari oil ini Gimana nih menurut kalian Oke enggak Nah kalau menurut review saya sendiri ya Nah saya sebenarnya Agak kurang suka Alias kecewa dengan oil ini Kenapa Jadi yang pertama Ketika pemakaian Ketika saya bandingkan Dengan menggunakan Oil aromaterapi lain Baik yang terkenal Maupun yang juga mereknya agak biasa Ini membutuhkan Lebih banyak minyak Jadi saya biasanya Dengan menggunakan Alat diffuser yang saya pakai Nah ini saya menggunakan Hanya beberapa tetes Tetes dalam satuan tetes Nah tapi Kalau menggunakan oil ini Ketika saya menggunakan Dalam satuan tetes Aromanya itu Seperti tidak keluar Sampai akhirnya Ketika saya harus Menggunakan oil ini Dalam alat diffuser saya tersebut Saya menuangkannya itu Dalam jumlah yang cukup banyak Bahkan mungkin Dalam satuan sendok Jadi berapa sendok itu Mungkin sudah sebanyak itu Mungkin bisa 2 sendok Baru Aromanya agak keluar Kemudian Aromanya juga Saya agak kurang suka Dia memang Aromanya ini Untuk kesehatan Dan Memang Kita jangan membandingkan Dengan oil aromaterapi Yang untuk Menyegarkan Atau mengharumkan ruangan Nah kebetulan Saya itu juga Oke Dan tidak masalah Dengan oil aromaterapi Untuk kesehatan Karena saya juga ada Membeli yang lain Cuma feel ketika Menggunakan ini Kayak kurang berasa Feelnya ya Jadi hanya mengharumkan Sedangkan entah bagaimana Suggesti atau apa Ketika menggunakan oil lain Misalkan saya menggunakan oil tersebut Yang untuk Menenangkan perut Dan perut itu memang Berasa lebih enak Atau menggunakan Yang fungsinya untuk Flu Nah flu nya itu juga Memang lebih enak Sorry ya Ini mungkin ada yang Kalian cocok Atau mungkin kalian ada yang Yang tidak cocok juga Mungkin boleh banget nih Pengalaman kalian itu Share di kolom komentar Karena ini benar-benar Pengalaman dari saya Kemudian Yang saya kurang sukanya lagi Adalah Saya membeli dua Kebetulan baru nyobain Nah tutupnya ini Seperti yang tadi Saya infoin Agak sedih banget Karena Satunya ini rusak Dan jadinya Saya harus sampai Membolongkan di bagian atas ini Saya tidak tahu Apakah kebetulan Saya dapatnya yang rusak aja Tapi mungkin dari antara kalian Sudah beli Puluhan kali Ratusan kali Dan tidak ada yang rusak Mungkin kebetulan saya Yang lagi dapatnya Kurang baik ya Nah tapi jadinya Saya membutuhkan Waktu cukup lama Untuk membuka ini Dan akhirnya tetap gagal Sampai akhirnya Saya harus membolongkan Di ujung sini Supaya minyaknya pun Tetap bisa keluar Dan saya bisa gunakan Untuk ukurannya Memang gede Dan harganya juga Bisa dibilang Lebih murah ya Dibanding oil-oil lain Cuman akhirnya Dengan botol yang gede Saya pikir bisa menghemat harga Dan penggunaan minyak pun Tetap sama Jadi bisa untuk Jangka panjang Atau lama banget Tapi ternyata Enggak juga Jika dibandingkan Dengan harga tersebut Dan oil yang kita pakai Ini bisa dibilang Harganya sama aja Atau mirip-mirip Dengan oil-oil yang lain Nah ini dia Review dari saya Sebelumnya Saya mohon maaf ya Apabila ada yang tidak Pro dengan review dari saya Tapi mungkin mudah-mudahan Informasi ini Tetap bisa memberikan Manfaat Bagi kalian Oke Terima kasih ya Yang sudah menonton Mohon supportnya Dengan subscribe Like Comment Dan share video ini Dan sampai jumpa Di lain video Bye 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 Sub indo by broth3rmax